Mengadili, menetapkan bahwa terdakwa tersebut di atas bernama Untung Bin Syamsuri, umur 40 tahun, dilahirkan di desa Seruni, Kedung Bajul Kebumen, Jawa Tengah. Menghukum terdakwa karena kejahatan-kejahatannya itu dengan hukuman. Halo bumbung semua, akhirnya kita sampai pada agenda pembacaan FONIS Mahkamah Militer Luar Biasa untuk terdakwa ex-Letnan Kolonel Untung Sang Ketua Presidium Dewan Revolusi Indonesia sekaligus Komandan Gerakan 30 September atau G30S. Pembacaan FONIS ini dibacakan Majelis Hakim pada sidang lanjutan yang ke-11 pada 7 Maret 1966 di Gedung Penas, Jakarta. Seperti kita ketahui, sidang dimulai sejak tanggal 23 Februari 1966. Sebelum kami lanjutkan, kembali kami tegaskan, Testi Files hanya menyajikan dokumen, testimoni, dan hasil penelitian para peneliti dan lembaga. Kami tidak menghadirkan teori atau pendekatan apapun. Sekali lagi, bumbung juga harus menelaah versi-versi lainnya. Bumbung semua, karena panjangnya materi pertimbangan FONIS dari Hakim, maka Testi Files hanya memulai membaca pada bagian yang menjadi pertimbangan Hakim atas tuduhan. Sementara bagian dari surat tuduhan yang sebenarnya ikut dibacakan Hakim pada sidang itu, Testi Files lewati. Sebelumnya, untung dituduhkan dan dituntut oleh auditor melakukan tindak-tindak pidana yang digolongkan dalam dua golongan, yaitu golongan A terbagi atas tiga jenis tindak pidana yang dituduhkan secara kumulatif, yaitu makar, pemberontakan bersenjata, dan pemufakatan jahat menggulingkan pemerintahan. Golongan B terdiri dari primer, yaitu dengan sengaja menggerakkan dengan jalan tipu daya, atau dengan memberikan keterangan-keterangan dan atau ikhtiar dan atau memberi kesempatan pasukan Pasopati dan Pringgondani melakukan pembunuhan yang direncanakan terhadap enam orang jeneral dan seorang perwira pertama para pahlawan revolusi. Sementara subsidirnya adalah dengan ikhtiar tersebut dalam tuduhan primer melakukan penculikan terhadap almarhum para jeneral dan perwira pertama tersebut dalam tuduhan primer. Saudara untung, supaya berdiri dan mendengarkan dengan seksama apa yang akan diumumkan oleh makamah. Siap! Tentang tuduhan pertama, menimbang bahwa dari pengakuan terdakwa yang diperkuat dengan keterangan-keterangan saksi Wahyudi dan Suyono yang telah didengar di persidangan di bawah sumpah, telah terbukti menurut hukum fakta-fakta yang berhubungan satu dengan yang lainnya yang menyatakan bahwa memang telah terjadi satu serangkaian rapat-rapat sejak bulan Agustus 1965 sampai dengan akhir bulan September 1965 bertempat di rumah Wahyudi, Latif, dan Syam yang dihadiri antara lain oleh terdakwa, juga oleh ex-Brikjen Suparjo, ex-Kolone Latif, ex-Mayor Udara Suyono, ex-Mayor Udara, ex-Mayor Agus Sigit, ex-Kapten Wahyudi, Syam, dan Pono. Rapat-rapat mana membicarakan A. Tentang sakitnya Paduka Yang Mulia Presiden B. Dewan Jenderal dan Rencana Kupnya C. Merencanakan suatu gerakan untuk mendahului Kup Dewan Jenderal dengan penghimpunan kekuatan atau pasukan bersenjata, pembentukan organisasi dan tugas cinkuk dengan pasukan Pasopati, Bimasakti, dan Peringgondani atau Gatot Kaca. D. Penentuan sasaran E. Penentuan objek-objek vital yang akan diawasi, diamankan, dan dikuasai. Dua. Berdasarkan pembicaraan tersebut di atas, rapat telah mengambil keputusan untuk melaksanakan gerakan tersebut dengan nama G30S dan menetapkan hari H, jam D, ialah tanggal 1 Oktober, jam 04.00. Tiga. Berdasarkan rapat-rapat itu juga diputuskan untuk membentuk Dewan Revolusi. Menimbang bahwa mengingat sifat, maksud, dan tujuan dari kenyataan-kenyataan tersebut di atas dengan secara menjatuhkan diri dalam gerakan tersebut telah terbukti adanya unsur niat dari perbuatan makar seperti yang diuraikan dalam pasal 107 KUHP. Menimbang bahwa mengenai unsur niat tersebut dapat pula dibuktikan dengan melihat tujuan yang hendak dicapai oleh G30S, yaitu pendemisioneran Kabinet Nwi Korah, penggeseran Padukai Yang Mulia Presiden, Perdana Menteri, menyatakan Dewan Revolusi sebagai sumber kekuasaan dan sebagaimana ternyata dalam dekret nomor 1 yang ditanda tangani oleh terdakwa. Menimbang bahwa dari pengakuan terdakwa yang diperkuat dengan keterangan-keterangan saksi Gatot Sukresno, Heru Atmojo, Suradi, Suyono, Sukirman, Anwar Rahman, Ngadimo, Mukijan, Rashwat, Giyadi Kuncoro, dan Anis Suyadno yang masing-masing telah didengar persidangan di bawah sumpah dapat disimpulkan bahwa memang telah terjadi. Satu, pada tanggal 30 Oktober, maksud kami, pada tanggal 30 September 1965 malam, anggota-anggota pimpinan G30S termasuk terdakwa berkumpul di gedung penas untuk mulai menggunakannya sebagai markas Cinko. Dua, pada tanggal 30 September 1965 malam, terdakwa beserta anggota Cinko lainnya memeriksa perisiapan pasukan-pasukan di basis lubang buaya di mana antara lain terdakwa memberikan perintah-perintah padah dan pasopati yang akan menjalankan tugasnya mengambil para jeneral. Tiga, organisasi G30S yang malam itu mulai digerakkan adalah sebagai berikut. Sentral Komando atau Cinko adalah pimpinan tertinggi gerakan yang diketuai oleh terdakwa dan beranggotakan ex-kolonelatif ex-mayor Suyono, Syam, dan Pono. Anggota-anggota Cinko mempunyai tugas ex-kolonelatif urusan pasukan dan teritorial, ex-mayor Suyono urusan basis dan logistik, Syam dan Pono urusan politik dan masa. Cinko membawakan tiga pasukan, yaitu pasukan Pasopati dipimpin oleh Dul Arif, pasukan Bima Sakti dipimpin oleh Kapten Suradi, pasukan Pringgondani dipimpin oleh ex-mayor Suyono dengan wakilnya ex-mayor Gatot Sukresno. keempat, pengepungan dan penyerangan bersenjata terhadap rumah-rumah Menteri Koordinator Pertahanan Keamanan atau Kepala Staf Angkatan Bersenjata, lalu Menteri Panglima Angkatan Darat, dan beberapa perwira tinggi Angkatan Darat, dan berhasil membunuh yang mulia Menteri Panglima Angkatan Darat Jenderal Ahmad Yani, Jenderal Panjaitan, dan Jenderal Haryono, serta menculik Jenderal Esparman, Jenderal Suprapto, Jenderal Sutoyo, Kapten Pierre Tendean, Ajudan, Menteri Koordinator Keamanan Pertahanan atau Kepala Staf Angkatan Bersenjata. Lima, oleh pasukan Bima Sakti telah dilakukan penguasaan atas objek-objek vital antara lain RRI, Pusat Jakarta, dan Kantor Telekomunikasi Gambir dan Penempatan Pasukan di sekitar Istana Merdeka. Enam, pada tanggal 1 Oktober 1965, melalui RRI yang telah mereka kuasai telah diumumkan disiarkan pengumuman yang isinya tentang penangkapan terhadap para Jenderal dan Penyelamatan Paduka Yang Mulia Presiden. Tujuh, pada tanggal 1 Oktober 1965, terdakwa dalam kedudukannya sebagai Komandan G30S telah menandatangani Dekret Nomor 1 tentang pembentukan Dewan Revolusi Indonesia, yang mana pada hari itu juga telah disiarkan melalui RRI yang telah mereka kuasai. Delapan, pada tanggal 1 Oktober 1965, terdakwa dalam kedudukannya sebagai Komandan G30S telah menandatangani Keputusan Nomor 1 tentang susunan Dewan Revolusi dan Keputusan Nomor 2 tentang penurunan dan kenaikan pangkat, yang mana kedua keputusan itu pada hari itu juga telah disiarkan melalui RRI yang telah mereka kuasai. Menimbang bahwa mengingat fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti dilakukannya serangkaian perbuatan-perbuatan dan kegiatan-kegiatan yang merupakan permulaan pelaksanaan untuk melakukan makar. Menimbang bahwa dari pengakuan terdakwa yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi seperti yang diuraikan di atas telah terbukti menurut hukum fakta-fakta sebagai berikut. Pada tanggal 30 Oktober September 1965 malam terdakwa mengadakan pemeriksaan dan persiapan pasukan di basis Lobang Buaya. Dua telah menunjuk Dul Arif sebagai dan Pasopati. Tiga telah memerintahkan untuk mengadakan penyelidikan terhadap sasaran yang telah ditentukan. Empat telah memberikan perintah-perintah pada Komandan Pasopati yang akan menjalankan tugasnya mengambil para jenderal. Lima telah menerima laporan dari Dul Arif tentang hasil tugas Pasukan Pasopati atau pengambilan para jenderal. Enam telah menerima laporan dari Dul Latif tentang penjelasan para jenderal yang telah diambil. Tujuh telah menerima laporan dari delegasi yang ditugaskan menghadap Padukai Yang Mulia Presiden. Delapan telah menandatangani Dekret nomor 1 dan keputusan nomor 1 dan 2 yang kemudian disiarkan melalui RRI. bahwa mengingat fakta-fakta tersebut di atas berdasarkan penilaian kualitas dan sifat kedudukan dari perbuatan-perbuatan terdakwa dalam hubungannya dengan gerakan G30S pula mengingat kedudukan terdakwa dalam organisasi G30S sebagai komandan dan ketua CENKO telah terbukti unsur pemimpin dan pengatur sebagai dimaksud dalam pasal 107 ayat 2 KUHP. menimbang bahwa dari pengakuan terdakwa yang diperkuat oleh saksi Sukirman dan berhubung dengan alat bukti nomor 3 dan nomor 1 berupa naskah dekret nomor 1 dan keputusan nomor 1 yang diajukan oleh auditor depan sidang dan diakui kebenarannya oleh terdakwa telah terbukti menurut hukum fakta-fakta sebagai berikut 1. Dewan Revolusi Indonesia menjadi sumber dari segala sumber kekuasaan dalam negara Republik Indonesia 2. dengan jatuhnya segenap kekuasaan negara ketangan Dewan Revolusi Indonesia maka Kabinet Dwi Kora dengan sendirinya berstatus demisioner 3. di daerah dibentuk Dewan Revolusi Provinsi Dewan Revolusi Kebupaten Dewan Revolusi Kecamatan dan Dewan Revolusi Desa 4. Dewan-Dewan Revolusi daerah ini adalah kekuasaan tertinggi untuk daerah yang bersakutan 5. sampai pembentukan Dewan Menteri Baru oleh Dewan Revolusi Indonesia para bekas menteri diwajibkan melakukan pekerjaan rutin 6. semua bekas menteri berkewajiban memberikan pertanggung jawab kepada Dewan Revolusi Indonesia menteri-menteri baru yang akan ditetapkan oleh Dewan Revolusi Indonesia 7. dalam susunan Dewan Revolusi Indonesia tidak tercantum di dalamnya nama paduka yang mulia presiden atau perdana menteri bahwa mengingat fakta-fakta tersebut di atas jelaslah tujuan dari G30S ialah menyingkirkan atau meniadakan kabinet Dwi Kora dan pemerintahan daerah-daerah sebagai perwujudan bangunan pemerintahan yang sah serta menggeser paduka yang mulia presiden atau perdana menteri yang berdasarkan undang-undang 1945 adalah kepala pemerintahan dengan keputusan MPRS nomor 3 garis miring MPRS garis miring 1963 tanggal 18 Mei 1963 telah ditetapkan menjadi presiden Republik Indonesia seumur hidup sehingga dengan demikian telah terbukti unsur menggulingkan atau merobohkan pemerintahan yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 KUHP menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dipertimbangkan tersebut di atas mahkamah berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan kejahatan yang dituduhkan kepadanya dalam tuduhan pertama yaitu bahwa ia terdakwa pada kira-kira tanggal 1 Oktober 1965 setidak-tidaknya dalam tahun 1965 di Jakarta setidaknya pada suatu tempat dalam lingkungan wilayah hukum mahkamah militer luar biasa sebagai pemimpin dan pengatur melakukan makar dengan niat untuk menggulingkan pemerintahan yang syah dengan melakukan serangkaian perbuatan-perbuatan dan kegiatan-kegiatan yang merupakan permulaan pelaksanaan dari niat atau maksud tersebut lalu tentang tuduhan kedua menimbang bahwa dari pengakuan terdakwa yang diperkuat dengan keterangan-keterangan saksi Gatot Sukresno Suyono Ngadimo Mukijan Raswat dan Kuncoro yang masing-masing telah didengar di persidangan di bawah sumpah telah terbukti menurut hukum fakta-fakta sebagai berikut telah berhasilnya dihimpun kekuatan menjadi pasukan gerakan 30 September A. 1 Kompi dari Yon 1 Cakrabirawa bersenjata lengkap B. 2 Leton dari Brigip 1 Jaya bersenjata lengkap C. 1 Batalion 454 Diponogoro bersenjata lengkap D. 1 Batalion 530 Berawijaya bersenjata lengkap E. Masa rakyat yang dipersenjatai 2 kekuatan atau pasukan bersenjata telah dikerahkan secara berorganisasi sebagai berikut Sentral Komando merupakan pimpinan tertinggi yang diketuai oleh Terdakwa dan beranggotakan Ex Kolonelatif Ex Mayor Suyono Syam dan Pono Anggota-anggota Cinko mempunyai tugas Ex Kolonelatif urusan pasukan dan teritorial Ex Mayor Suyono urusan basis dan logistik Syam dan Pono urusan politik dan masa Cinko membawakan tiga pasukan yaitu pasukan Pasopati dipimpin oleh Dul Arif Pasukan Bimasakti dipimpin oleh Suradi dan pasukan Pringgondani dipimpin oleh Suyono dengan wakilnya Gatot Sukresno bahwa mengingat fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti dengan Syah adanya unsur perlawanan bersenjata menimbang menimbang dari pengakuan terdakwa yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi Gatot Sukresno Suradi Suyono Sukirno Anwar Rahman Ngadimo Mukijan Rashwat Diadi dan Kuncoro adalah terbukti menurut hukum fakta-fakta sebagai berikut pengepungan dan penyerangan bersenjata oleh pasukan Pasopati terhadap rumah-rumah Menteri Koordinator Kertahanan Keamanan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Menteri Panglima Angkatan Darat dan beberapa perwila tinggi Angkatan Darat dan berhasil memuduh yang mulia Menteri Panglima Angkatan Darat Jenderal Ahmad Yani Jenderal Panjaitan dan Jenderal Haryono serta menculik Jenderal Esparman Jenderal Suprapto Jenderal Sutoyo Kapten Pierre Tendean 2. Pada tanggal 1 Oktober 1965 melalui RRI yang telah dikuasai oleh Pasukan Bima Sakti telah disiarkan di bawah ancaman senjata pengumuman dari bagian penerangan gerakan 30 September Dekret No. 1 Keputusan No. 1 dan Keputusan No. 2 bahwa mengingat fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa yang dituju adalah pemerintah yang sah dari negara Republik Indonesia bahwa para jenderal terhadap siapa telah dilancarkan serangan dengan kekerasan senjata seperti yang diuraikan di atas mewakili pemerintah Republik Indonesia karena kepada mereka masing-masing sebagai pejabat negara telah diserahkan sebagian dari tugas pemerintahan Republik Indonesia dua bahwa yang dimaksud dengan pemerintahan yang sah bukan hanya berarti kekuasaan yang dilakukan oleh Presiden dengan dibantu oleh lembaga seperti yang diuraikan dalam Pasal 4, 5, 16, 17, 19, 23, dan 24 Undang-Undang Dasar 1945 melainkan setiap badan atau pejabat negara yang berdasarkan Undang-Undang diserahkan pelaksanaan sebagian dari tugas pemerintah Republik Indonesia bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dipertimbangkan tersebut di atas mahkamah berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan kejahatan yang dituduhkan kepadanya dalam tuduhan kedua yaitu bahwa ia terdakwa pada bulan September 1965 dan permulaan Oktober 1965 setidak-tidaknya dalam tahun 1965 di Jakarta setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam lingkungan wilayah hukum mahkamah militer luar biasa sebagai pemimpin dan pengatur pemberontakan dengan cara melawan dengan bersenjata kepada kekuasaan yang telah berdiri di negara Republik Indonesia sekarang tentang tuduhan ketiga bung-bung sekalian kita jeda sejenak untuk melanjutkan pembacaan fonis dari Hakim kita lanjutkan pada konten berikutnya selamat menikmati